Ini STNK-nya sama BPKB-nya Dengan motor tua, speknya dikasih all-in Berasa lebih nyaman yang cocok sih buat Bu Desi Alhamdulillah top ya, mantap, mantap, mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guys, ketemu lagi di restorator Restorasi motor Seperti yang gue janjiin kemarin di part 1 Kita lagi restorasi motor Suzuki Shogun Punya Bu Guru Desi Dan ini kita masuk hari ke-5 Hari ke-5 kita pemongkaran Laptat yang belum dibongkar Dan kita akan cek semua rangkanya Ini kayak tadi ada yang patah Harus dilas lagi Terus ada beberapa yang karat ini dibersihin Nanti kita cek lagi Bagian sini Stang juga ini ada dudukan yang patah Jadi dia lewat tuh Melos tuh Beda kan? Dan Om Maden akan ngerjain Dibantuin sama om-om di sebelah sana Udah penasaran banget Gimana nanti motor ini jadi Karena kalau ngeliat Bu Desi Sama suaminya Ini sosok yang bersahaja sekali Ibu guru yang mendedikasikan dirinya Untuk mengajar anak-anak SD Bahasa Inggris Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya campur Sunda ya Itu gak bisa dihilangin Itu tapi Dedikasi itu mudah-mudahan Kita bisa sedikit Apa ya Memberikan kebahagiaan lah ya Dengan kasih motor kesayangan dia Si Jagur Tapi aku denger dari si Ibu Si cerita petangga sebelah sekitar bilang Bahwa si Ibu suatu motivator Jadi dia gak peduli motornya mau jelek Atau kayak gimana Yang penting anak gue bisa sekolah Itu dia tuh Jadi itu bisa buat opasional dia Luar biasa Jadi itu adalah Selain sebagai seorang ibu guru Bu Desi itu juga sosok ibu yang luar biasa Anak-anaknya disekolahin Dan dia bekerja keras Demi bisa menyekolahkan anak-anaknya Tanpa memperdulikan Kadang bukan cuma penampilan aja Tapi safety Keselamatan Itu dia Rem udah mulai blong Motor udah kondisinya begini Tapi selalu dipakai Dan ya kita pasti Gue aja Pengen punya motor yang lebih Nah sekarang Dengan restorator Mudah-mudahan kita bisa Restorasi motornya Jadi seperti baru lagi Dan bisa menunjang aktivitas Dari Budesi Lebih baik lagi Om Ade Kita belanja Boleh Kita tinggalin Om Aden disini ya Guys Asyap Tinggalin terus ya Restorasi motor Di mini gearage-nya Oh Boy Sama Om Ade dan Om Aden Kita belajar dulu guys Gila ini Udah bertahun-tahun Udah Berkarat Udah berkarat Pokoknya mah Ini harus diganti Baru Kalau pas kuplingnya Udah angus Kayaknya mangkok harus beli nih Soalnya udah dalem banget Jadi dia ngeden Kalau Ibaratkan motor itu Jalannya itu lambat Nah ininya Dia udah habis Mangkokannya Kalau kan pas ganda Masih oke Tapi terserah mau ganti Nanti Kita lihat Sama kampas kupling Kita ganti Diperbaru lagi Kampas kuplingnya Tang Seher Masih oke Pokoknya masih merdu suaranya Kayak Isdalia Mantap Take- Terima kasih telah menonton! 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 Aman Pak! Seher atau di kontor? Besok kita kontor ya Ganti berapa? Ganti gocak langsung Sip! Kalau gitu, ini? Biar bening Pak! Biar kelihatan bersahaya Kalau gitu sekalian sebadan dicat Bisa pakai sayang Oke, kalau gitu Sip! Guys, kita masih lanjutin prosesnya Om Aden masih ngechat-ngechat Gua akan cek semua parts yang udah dibungkar sama Om Aden Itu bodi juga udah dicat kayaknya Eh bodi Maka-maka Dan kita akan lanjut Mungkin besok atau lusa Untuk ngerakit semuanya ketika semua partsnya Karena aksesoris udah ngechat Siap! Kabel masih aman semua ya? Aman Pak! Siap! Ikutin terus guys! Restorasi motor Gua Guru Desi Westmail Guys! Akhirnya Kita mulai lagi proses untuk Restorasi Shogun Air Punya Gua Guru Desi Dan memang kita Gua harus akuin sih Kita tuh telat seminggu ya Karena ada beberapa parts yang memang susah banget nyarinya Tapi Puji Tuhan Alhamdulillah Dibantuin sama banyak temen Salah satunya nih dari Do Habibi di Bandung nih MGLD Bandung Ini Ada beberapa parts yang kita ngenemu di Jakarta Dan Dikirim dari Bandung langsung Thank you Bro Habibi Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi terus ya Dan Hari ini Kita akan Mulai merakit Seperti yang lu lihat di samping Udah ada rangkanya Jadi nanti Om Aden akan ngerakit Mesin lagi Lalu Nanti kaki-kaki kita pasang Perkabelan juga Kita pasang Semuanya harus nyala Lampu Sen Klakson Starter Elektrik Semua harus Harus bisa nyala Speedometer juga Mudah-mudahan bisa Kita belum tes nih ya Baru nanti Body Tapi Gua bisa bilang Hampir 98% Parts Dan aksesoris Udah Kita kumpulin Dan Salah satu penundaan ini juga Karena jadwal gua yang Udah mulai ada beberapa kegiatan shooting yang cukup panjang Harus keluar kota juga Plus Om Aden juga baru saja mendapatkan anak Pertamanya Yeay Selamat Om Aden Ini lagi pada puasa nih Jadi lemes semua Dan ini begadang mulu Gua yakin Sehari 2 jam lah tidur lah Soalnya malam bangun Pagi Tidur Siangin tidur Iya Enjoy Nikmatin aja lah Selamat Mudah-mudahan anaknya sehat Sudah dicahaya buat keluarga Dan ditunggu anak-anak berikutnya Amin Ini kan yang pertama cewek ya Iya Terus ada cowok dong Yes Bisa main motor Eh Oke Kita langsung mulai guys Prosesnya Ikutin terus ya Yuk 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 Ini siapa yang? Oh Pak Bor, Bodi, sama Blok Seher di dalamnya ada Dan ini yang tadi Saya puter-puter dulu Pepat yang gak ada Yes Sama Requestannya Aden Kemarin dapet ini kita Requestannya Aden Tap katanya 7 belan Wuhu Yuk 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 Dekasih dekal juga nih Oh iya dong Dekal dong Guys ada dekal aslinya guys Ori nih Mentat Ini body Yang aslinya Kita dapetnya warna hitam beberapa guys Terus kita harus cat Supaya Seperti warna aslinya Ini tinggal dipompongkan lagi Biar lebih rapi Dan Si top sih Kita Bisa dapetin semuanya Mentat Termasuk Blok mesinnya udah kita cat guys Capet tuh Termasuk kepala babi Ini soft blacker Ini soft blacker Nanti Aslinya kita ganti Sama Aram Becet semuanya Ini gak dipakai Nah guys ini salah satu part yang paling susah dicari Dan harus muter-muter kemana-mana dulu Baru dapet akhirnya Last minute banget ini dapetnya Ini mangkok kampas otomatis Nah ini Bagian ini Bagian ini Ini udah makin dalem Udah parah banget Udah berapa milih nih Tergerus Dan ini yang bikin motor itu hilang tenaga Jadi powernya gak ada Gak dapet yang baru Masih mulus Nice man Emang lo apa? Hah? Emang apa? Gak ada Ini rakit coba-coba guys temennya Lagi ngerakit Udah seminggu Udah seminggu beranakan nih Lupa Yang mana Udah seminggu beranakan Kita tes Skill mekanik omaden Kalo gue terima bongkar Gak terima pasang Nah Bagian pasang inget gak Komponennya dimana Apa nih dalem Hahaha Ini baut apa? Hahaha Huuu Itu sampai kecil-kecil Mau di apaan omaden? Di TAP dulu ini Kemarin kan ada yang baut patah satu Sama ini baut selek satu Baut oli Biar Gak bocot Biar mantap om Sambil gue mandain ngeriain mesin Kita coba-cokotin dulu nih Saklar Starter Sama lampu sen Nah kita ganti sama yang baru semuanya Ini udah bekas selas-selasan udah lama nih guys Karet-karetnya gue udah mati nih Omade Iya Ini kita ganti gak? Itu nanti diganti Ganti ya? Ganti semua nantinya Oke Ini mau kita bersihin Kita cuci Ini nih Biar nih Ngebukanya nih Ini gue pegangin dan udah narik Gak lo bisa Gak lo bisa Udah dempel sama besinya Dirobek aja Dirobek aja Biasanya pake cutter kan Kalo gak pake gerinda Serot Cepet Gak keras ya Keras Keras banget nih Lagi puasa gak kuat? Lupa saya Maaf Jalur Hehehe Kalo Sogun Smash Itu pasti ada miss gear ya Miss gear itu dari Udah kita satu ke dua Tahu-tahu kita Netral lagi itu Balik lagi gitu Ini dia nih Penyakitnya Per ini Kurang kenceng Balik lagi dia Miss gear Jadi harus agak dikencengin Pernya Biar gak miss gear Jadi Ininya gak kendor Jadi ininya kenceng loh Jadi dia Pas muter Ininya langsung nempel Tak Jadi gak balik lagi Ini ngopi aja Ini ada opak Ini ada opak Biarnya nanti Itu Om Gak masuk nih Apaan? Ini nih Biasa Giginya Gak masuk Loh Baru gue promosiin Udah nih Udah dapet Pegang dulu nih om Iya Ini udah masuk nih depan Iya udah masuk depan Udah cocok kan? Giginya yang Kebanyakan Giginya kayaknya Harus dimodifikasi Oh Kecilan ya? Iya Dikit 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 doang Ini hitungannya mili guys Iya mili 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 Kajinan kanan bisa tapi om Awan? Bisa Awan Oke Padahal Made innya Korea loh Iya Kroya kali Kroya Kroya Biarin korea ini guys Kroya lah Tapi Kurang nesmeo dia Kurang nesmeo Kurang rapi lah Iya Cetakannya nih Cetakannya Selisih Selisih Dikit Dikit Kilimeter tapi kalo di parts kan Iya Ngaruh banget Oke Siap Mau siapain? Saya gigit Itu gigit bukan gigit Siap Siap Coba kita ini dulu ya Kita besain dulu Oke Kita ganti Perses gocap bro Gak presi procap ya Tengah 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 Baru bro Buatnya bro Wiss Mantap bro Ada buku pemandu nya Mantap Mantap Keren Dengan motor tua Speknya dikasih all in Berasa lebih nyaman Emang cocok sih buat Bu Desi Dan kondisi badan yang besar Gak terlalu tinggi juga Si ibunya Kita besi nyamanan Buat dia Support by all in Ya Ini botol empuk om Tengah 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 Kering terkutuk ini Sama beberapa apa Kaya pun cicok agak susah, kaya nyari persamaan Info dari Om Aden, pakai satria Nanti dipakai kerajinan Terima kasih 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 Ia, perwasangan Dekal Masil Sleta Pakir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di Bandung yang udah Mengasih dan support acara bakso untuk Motor Budesi Sudah mudahan berkah ya Om ya Sambil itu nanti kita bisa join lagi Terima kasih banyak Dalam restorasi motor selama nyari di Jakarta gak ada tapi berkat om saya terima kasih banyak berkah om di bulan sisi Ramadan amin yo om Maden kita pasang siap oke guys akhirnya setelah 2 mingguan jadi juga motor Buguru Desi Suzuki Sogun dan seperti yang bisa lo lihat ini hasilnya kita puas banget sih mengerjain om Ade om Maden happy banget kemarin dah di hari terakhir kita ngerjain itu sampai malam banget dan gue juga ada kerjaan jadi akhirnya baru sekarang bisa bikin videonya lagi lanjutin buat ngasih lihat ke lo semua bahwa restorasi motor Suzuki Sogun punya Buguru Desi sudah selesai tapi setelah kita tes ternyata masih ada beberapa parts yang harus dibenerin salah satunya adalah lahan roda yang ternyata lahan roda belakang udah kena guys cuma gak akan detect dari awal karena kondisinya memang udah udah bisa lihat sendiri ya kondisinya udah seperti itu jadi sekarang kita lagi nyari lahar rodanya lalu kita juga masih nyari kunci jok nih susah banget nyarinya guys kalau wah ini kalau ketemu sih udah tinggal itu doang lahar roda sama kunci jok sama jalu nih disini biasanya ada nih cuma ya kita bukan bukan hal yang esensial tapi kalau ada bisa dapat bisa ketemu oke banget tapi secara mekanik semuanya udah aktif kelistrikan lampu lo lihat sendiri udah nyala kemarin lampu semuanya sekarang gue akan coba tes light sekali lagi ikutin ya guys kita starter AC oke suaranya udah halus lampu semuanya nyala guys lakson juga ada jalan guys aman mesinnya guys aman semuanya suksesinya jem all in ini nyala guys jalan juga guys kom fenometernya juga jalan kilometer kita nolin lagi ini masuk 25 meter pertama nih mantap oke guys semua fungsi udah sudah kembali seperti semula kondisinya ini gue juga udah ini semua di chat sesuai dengan warna originalnya tinggal yang tadi gue bilang lahir belakang sama kunci jok dan jalur yang kita belum dapat mudah-mudahan bisa cepetan dapat platomer juga kita lagi urus STNK nya kita perpanjang karena mati 3 tahun kalau gak salah jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah bisa pasang semuanya dan motor ini memang cocok banget sama karakternya Budesi yang lemah lembut kalem sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru dan gue yakin ini motor bakal nemenin Budesi sampai dia pensiun dari guru nanti masih lumayan lama loh sampai umur 60 ya jadi masih panjang perjalanannya berarti si jagur ini memang jadi soulmate nya Budesi untuk kemana-mana untuk nemenin aktivitas dia sehari-hari mudah-mudahan jagur juga sehat Budesi juga sehat bisa terus mengajar berbagi ilmu sama murid-muridnya oke guys setelah ini kita akan rapihkan semuanya dan mungkin dalam beberapa hari depan kita akan bawa motor ini ke rumah Budesi dan kita akan lihat bagaimana reaksi Budesi melihat si jagur yang kembali ganteng dan kincelong guys sekarang kita sudah sampai di jalan tol layang dramaga Bogor di arah Yasmin kita akhirnya setelah berminggu-minggu perjuangan bareng om aden om ade kita menyelesaikan motor dari ibu guru desi si jagur akhirnya sekarang motornya sudah siap buat diantar dan kita dalam perjalanan buat ngantar motornya Budesi juga udah gak sabar ketemu si jagur lagi rencana kita dua minggu untuk kerjain tapi karena satu dan lain hal banyak sebenarnya dari mulai parts yang agak beberapa susah dicari jadi kita harus nunggu kiriman dari Bandung lalu jadwal gue yang gak ketemu-ketemu karena udah mulai sibuk lalu jadwal om ade juga karena di lahiran anak pertama jadi akhirnya setelah satu bulan motornya selesai dan siap buat dipakai lagi oleh ibu guru desi oke kita sekarang langsung menuju ke rumahnya ibu desi ya oke guys waktunya menyantar si jagur ke bu desi budesi akhirnya setelah satu bulan si jagurnya balik nih bu iya maksudnya ya bu pinjol ini mah asli kayak pertama lagi asli ya asli bener inget 20 tahun lalu dong ya iya kita gak bisa begini lagi terima kasih ya sama-sama mudah-mudahan sesuai sama harapannya ini udah udah di restorasi secara maksimal semua partsnya original bu dibalikin mesin kita cat lagi dalemnya udah di-coater diganti sehar yang baru terus kunci kontaknya juga udah baru udah nyala semuanya kelistrikannya juga nyala di starter bisa di selah bisa shockbacker-nya ini kunci-kunci ini juga udah baru udah pake kunci sekarang bu pake kunci bu shockbacker-nya ini kita kasih shockbacker terbaik di kelasnya bu ini merknya Olinz oh iya nah nanti kalau misalnya motornya mau dibenerin atau apa shockbacker-nya jangan sampai diganti bu oh gitu ini kenang-kenangan ini kenang-kenangan spesial dikasih sama Pak Haji Eddie dari Olinz terus semua ini footstep juga karet-karet udah diganti body baru semuanya rangkanya kita cat ulang jari-jari jari-jari semuanya roda ban kita gendarin semua kaca spionnya udah gak pecah speedometer-nya juga udah hidup 0 lagi jadi gak akan habis bensin 0 lagi ini lalu 55 meter buat dipakainya buat tes jadi kalau itu kehabisan bensin sekarang udah tau udah tau terus semua ini listrikan ini udah dibenerin juga diganti semuanya lakson lakson udah ada dan ini surat-suratnya pajaknya yang kemarin mati berapa? itu mati 5 tahun 5 tahun ini udah baru lagi sampai tahun 2026 tapi pajaknya jangan lupa dibayar tiap tahun ini STNK-nya sama BPKB-nya aduh makasih banyak ya mudah-mudahan sesuai sama harapan dan keinginan ibu melihat si jagur ganteng lagi jangan lupa jangan lupa 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 kodar nih ceritanya iya dadah ya Allah ya Allah alhamdulillah ya Allah ya seru banget so sweet terimakasih terimakasih ya terimakasih ya terimakasih ya terimakasih ya mudah-mudahan terimakasih terimakasih salam juga buat dapak buat anak-anak siap itu guys jadi si jagur sudah kembali ke tangan ibu Desi ibu Desi seneng bu alhamdulillah top mantap mantap oke guys terimakasih udah ngikutin terimakasih udah ngikutin perjalanan restorasi motor Bu Desi Suzuki Sogun 110 ini yang R ya jadi kita selesaikan sebenarnya ngerjainnya cepat cuma waktunya itu dia akhirnya misinya sudah selesai sekarang bisa sudah dipakai sama Bu Desi mudah-mudahan nanti awet bisa dipakai sampai 20 tahun lagi 20 tahun lagi garansi garansi bos oke sampai ketemu di vlog 05 berikutnya terima kasih semuanya bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati